Saya pakai gelatin bubuk, sebenarnya juga ada gelatin lembaran kayak gini, cuman lebih praktis untuk menggunakan gelatin bubuk. Karena gelatin lembaran kayak gini, biasanya harus kita rendam dulu di air, nunggu dia sampai lunak, baru kita bisa masukin. Kalau dengan bubuk kayak gini, bisa langsung kita masukin aja. Kalau yang bubuk ya? Ya, jadi kalau ada yang nggak tahu tentang gelatin, gelatin ini adalah sejenis, apa ya, sebenarnya dia ini fungsinya untuk mengikat, supaya dia rasanya jadi lebih ini. Dia tuh fungsinya sama kayak seperti agar-agar atau konyaku jeli, seperti itu, jadi kita bisa menggunakan gelatin. Nah, kalau gelatin ini sendiri adalah produk turunan dari hewani. Jadi kalau misalnya kita pakai agar-agar itu kan biasanya ada dari rumput laut. Kayak konyaku jeli juga dari rumput laut, cuman kalau ini dia menggunakan lemak dari hewani. Ini kita pakai aja 2 sendok makan. Tapi sebenarnya sama ya, siap ya, yang bubuk sama yang gitu ya, siap ya, yang lembaran ya, siap ya. Ya, yang bubuk sama yang lembaran sama aja. Itu bisa langsung kita aduk aja, kayak gini. Oke, ini biar lebih gampang kita pakai whisk aja, aduknya. Oke, berlanjut lagi. Di sini saya ambil jellyjoy. Ini bisa langsung saya pakai jellyjoy-nya. Ini saya pakai satu aja di sini. Ini langsung kita masukin aja jellyjoy-nya. Rasanya apa aja ya, siap ya, bebas ya. Di sini saya pakai rasa strawberry karena emang nanti saya mau pakai garnish buah strawberry. Jadi biar lebih, 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 lebih sama lah gitu ya. Oke, ini kita masukin. Oke. Ini kalau kita bisa lihat di sini ada kayak jellyjoy-nya. Jadi perlu gitu ibu makan. Jadi nanti misalnya ada tekstur-tekstur lain. Jadi ada tekstur kenyal lagi di dalam panah kotanya itu sendiri. Oke, berlanjut lagi. Di sini saya ada white coffee juga nih. Ini bisa langsung saya pakai white coffee-nya. Kalau ibu bisa lihat di resepnya itu kan kita menggunakan jellyjoy-nya banyak gitu kan. Cuman saya di sini lebih senang lebih rasa dari si kopi itu yang keluar. Jadi enggak rasa strawberry itu jadi enggak dominan. Nah ini langsung kita aduk aja. Langsung berubahnya warnanya mulai jadi warna coklat. Karena efek dari kopi, white coffee-nya itu sendiri. Kita aduk aja langsung. Kita tunggu sampai dia bener-bener mendidih. Berapa lama nih siap kita masih nunggu nih? Sebenernya kalau untuk menunggu ini nih nunggu aja sampai dia mendidih. Sampai bener-bener tercampur rata. Jadi kayak enggak ada partikel-partikel yang masih ngapung kayak gini. Pokoknya semuanya udah tercampur rata. Kalau udah semuanya udah tercampur rata dan mendidih. Artinya dalam artian udah meletup gitu. Ada uap panas yang keluar. Itu tandanya berarti sudah matang. Dan siap untuk dicetak. Seperti saya bilang tadi pada awal tadi kan emang buat panah kota ini emang butuh kesabaran. Karena pada saat ini sudah matang ya harus ditunggu bener-bener sampai dingin. Dan itu juga harus dimasukin ke dalam vulkan. Supaya dia bener-bener set gitu kan. Karena dia berbeda dengan seperti agar-agar atau jeli gitu kan. Yang memang dia cepat dingin loh. Beda ya. Beda. Dan texture-nya pun juga beda. Kalau bisa dibilang panah kota itu lebih creamy. Jadi kalau kita bilang kayak apa ya? Kayak tahu gitu ya. Kayak tembang tahu mungkin. Iya kayak tembang tahu. Jadi kayak begitu dimakan itu langsung meleleh di lidah gitu. Nah itu perbedaan dari panah kota dan. Kalau jeli kan kenyol ya? Iya kalau gini. Kalau ini lebih kayak teksturnya lebih creamy. Lebih begitu dimakan itu langsung meleleh di mulut gitu. Pastinya enak banget ya. Iya. Dan panah kota ini sendiri juga. Asalnya sebenarnya dari Itali. Biasanya kalau emang di Itali kan emang khas banget dengan panah kota. Orang dessert pasti bikinnya panah kota gitu kan. Dan ini biasanya juga disajikan di restoran-restoran mewah. Padahal bikinnya kalau di rumah ini gampang banget gitu kan. Cuma bermodal dengan white coffee. Terus ada susu, ada cream. Terus di sini ada jelly joe juga. Terus modal utamanya yaitu gelatin gitu. Untuk bikin dia jadi ini. Nah ini kita bisa lihat. Di sini udah mulai. Udah mulai. Apa nih? Ada uap-uap panasnya. Udah mendidih. Udah mulai tercampur. Oke, ini udah matang. Kita bisa langsung ada siapin. Tadi saya sebelumnya di rumah udah bikin yang udah-udah jadi. Karena biar gak menunggu lama. Boleh kita diambilin yang udah jadinya. Aduh, ini kan pasti lama banget. Jangan ada yang masih panas. Jangan lama-lama nih, saya kalau mau nunggu sampai dia bener-bener jadi. Oke, pasti kira matiin dulu nih apinya. Kita aduk lagi. Sampai uap-uap panasnya ini udah bener-bener keluar. Setelah itu bener-bener udah mulai uapnya udah panasnya udah hilang. Bisa kita masukin ke dalam kulkas. Kalau mau cepet, kita masukin ke dalam freezer. Ini bisa masukin aja. Wuh, aroma kopinya terasa banget. Terdak. Hati-hati, apakah kira-kira? Hati-hati. Hati-hati.